yo what's up teman-teman kali ini kita bermain game Naruto terbaru nama gamenya adalah Blazing bone Oke sekarang gua udah masuk di gamenya ya sekarang kita bakalan cobain fitur-fitur yang ada di game ini untuk yang pertama kita cobain battle-nya teman-teman Oke gua tadi udah main ya sekarang udah level 33 dan untuk battle-nya seperti ini ya dia adalah turn-based ini adalah story-nya temen-temen jadi betulnya seperti itu ya dan untuk sekarang gua udah bisa skip battle sih karena udah stage 33 jadi ultimatenya seperti itu animasinya seperti itu ya Nah itu langsung pindah sekarang bakalan battle level melawan bossnya nih untuk stage 33 dan untuk game ini menurut gua ramah terhadap free player ya karena apa kalau misalkan kita menyelesaikan stage-nya itu bakalan bisa dapetin beberapa tiket ya tiket untuk gajah 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 dan juga ada yang bisa dapetin karakter SSR Oke ini kata-kata satu triple SSR SSR oke nanti kita bakal dapetin ini sih kalau misalkan stage-nya udah sampai sampai 100 Wah nah disini gua sekarang bisa skip-skip sih karena udah stage lebih dari 12 untuk bisa skip itu di stage 12 temen-temen Oke battle-nya seperti nya itu langsung auto pindah stage temen-temen jadi kita nggak perlu keluar lagi untuk pindah stage jadi stage-nya itu langsung berpindah sendiri kita cuma tinggal skip-skip aja jadi gamenya itu lebih cepet aja temen-temen untuk menyelesaikan stage kecuali untuk lawan bossnya ya kalau lawan bossnya itu nggak bisa diskip Ayo kita coba lawan boss bentar lagi sekarang kita skip dulu ya masih belum lawan boss Oke dapetin tiket ya ini dapetin tiket karena menyelesaikan stage 35 nanti stage 40 dapetin lagi Oke ini dapetin gold goldnya itu bisa dibuat gacha temen-temen tapi nggak tahu untuk rate gachanya itu termasuk ampas atau enggak Oke ini sekarang lawan bossnya ya ini lawan Zabuza ters untuk great karakter itu ada sampai ör terus SSR itu nggak cuma SSRP peset doang ya ada triple SSS R baru yang terakhir adalah ur oke mati satu karakter gua kita kayaknya perlu gacha ini ya buat dapetin karakter yang lebih bagus teman-teman soalnya ada satu karakter yang tenten ini ya dia gradenya enggak terlalu bagus sih kalau yang kiba itu karakternya SSR jadi SSR doang ya bukan triple SSR kita coba lihat bakalan bisa menang atau enggak lawan boss Zabuza ini kalau enggak menang kita langsung gacha aja ya Shikiwa bisa healing juga teman-teman Tenten enggak berasa ini skillnya Katsuga Oke tuh dia healnya enggak terlalu ders sih kayaknya ini kita kalah nih ya kita perlu gacha lagi teman-teman buat dapetin karakter yang lebih mantap Kak juga Aduh mati kibah Tentennya juga lembek banget nih Wah sekali ulti modar boss Oke sekarang kita bakal coba gacha aja ya karena kita tadi kalah teman-teman hero kita masih jelek banget nah tempat gachanya disini ya kita gacha pakai tiket bisa juga pakai gold ingot ya bisa juga pakai ingot nah disini ada tiga untuk gachanya ada basic Summon basic Summon itu paling tinggi dapetin karakter SSR kita coba gacha disini ya Apakah dapetin karakter SSR Oke dapetin karakter SSR tapi kok dapetnya jelek kita gacha lagi satu kali Oke ini bukan dapetin hero Oh dapetin karakter yang sama ya Oke udah abis itunya koinnya udah abis teman-teman Nah untuk di bagian limit itu agak keren banget ya gachanya pakai tiket teman-teman tiketnya gua enggak tahu dapetin dari mana ini harusnya ini dapet dari top up sih nah ini sesuai dengan elemennya ya ada elemen api ada Thunder we Thunder ada Sasuke dan juga anbu Kakashi kita gacha berarti di bagian senior Summon Oke langsung 10 kali set Dapatkah yang bagus karakternya ya dapetin SSR doang teman-teman Ayo kita cuma dapetin karakter SSR doangnya ratenya berarti ampas nih every 80 Summon Guaran tes SSR or SSR plus ninja Wah gua ini masih gacha 60 kali ya berarti tinggal Wah kita coba Wah berarti ini bagus banget teman-teman kalau misalkan kita dapetin karakter SSR SSR plus Wah kita tadi dapetin karakter baru ya coba lihat di bagian ninja sini kartunya SSR doang nih dapetin sai Oke untuk selanjutnya kita bakalan coba battle di tvp dan sekarang gua udah punya Hinata nah disini karakter ceweknya itu lebih kuat teman-teman dibanding dengan karakter cowok ya sekarang kita coba battle di pvp nya pvp nya itu di bagian fight ya di bagian arena sekarang kita pilih dulu musuhnya musuhnya pakai 2 Hero 2 Hero nah ini lumayan nih 3 Hero nih ini sudah dipastikan bakalan menang kita ya wah sakit juga ini ya oke barusan gua menang sekarang kita cari orang yang lebih gigi aja teman-teman tadi itu CP nya dibawah kita ya dan Hero nya itu cuma berapa doang cuma tiga doang ini juga tiga eh menang lagi easy win ini nggak bisa di refresh apa ya kita cari musuh yang lebih menantang reward nya dapat apa nih random thunder such as oke berarti kalau misalkan kita masuk ke dalam ranking arena sini kita bakalan dapetin itu yang namanya random thunder such as ya jadi random such as itu gunanya untuk mendapatkan Hero yang elemennya Thunder yang di bagian sini ya yang Thunder teman-teman keren sih itu oke selanjutnya kita bakalan coba review fitur-fitur yang ada di bagian sini teman-teman di bagian bonus ini kita suruh top up seperti biasa kalau misalkan pertama kali top up dapetin ini kok jelek banget untuk first top up nya mana nih first top up nya gila jelek banget teman-teman dapetin itu doang ya wah ini mahal SSR Choice Chess wah ini bisa milih karakter triple SSR oke harganya 14 dolar oke itu yang ada di bagian kiri terus ini bagian bawah Summon seperti biasa ini paling favorit ini ada daily skin login pack oh hari kedua nanti bakal dapetin Hinata tapi sekarang gua udah dapetin Hinata sih dan untuk hari ketiga dapetin karakter triple SSR wah dapetin garan kita ya untuk hari kelima dapetin ini tiket gacha banyak juga ternyata hadiahnya ya ini di bagian back nah ini shot yang gua dapetin ya ada di ijarah tapi cuma saatnya doang teman-teman pas kita gacha tadi dapet gitu ini leader adalah karakter kita pas kita baru masuk di gamenya tuh disuruh pilih karakter teman-teman gua pilih karakter yang cewek ini adalah klannya wah klannya GG kita coba join lah wah ini fitur apa ini player info wah dia udah ada ini siapa namanya hidan juga punya sarada loh dia anjay gila ya sarada udah ada ternyata di game ini teman-teman apakah boruto juga ada ini fitur di guildnya ya udah rame juga ternyata yang main ini tadi gua lihat ada sarada ya sekarang kita coba lihat apakah ada boruto juga disini oke ini dia ada ternyata cok boruto ternyata udah ada loh disini loh Uzumaki boruto wah Mitsuki juga ada ternyata teman-teman apakah karakter karakter yang ada di boruto itu ada semua ada tiga sih sejauh ini cuma timnya boruto di bagian sini nggak ada yang bagian akatsuki semua ya loh ternyata cuma tiga karakter doang ya untuk di boruto itu ada fitur guild terus di bagian ini adalah line up kita oke jadi saya buat itu aja dulu untuk video kali ini sampai jumpa di next video jangan lupa like comment and subscribe thank you